Eksekutif Jerman MNC Group Hari Tandusudibio meresmikan Head Office PT BNC Energy Investment TBK, IATA. IATA yang bertransformasi ke lidi pertambangan batubara, optimis menopang kebutuhan komoditi domestik hingga 45 persen. Tahun 2022, IATA mengembangkan sayap bisnisnya di industri batubara. Dan optimis mampu bertumbuh dan mencatatkan kinerja positif di kuartal pertama tahun 2023. Strategi dan pengungatan IATA juga direalisasikan dengan membidik target produksi naik hingga 45 persen di tahun 2023 ini. Perseminar kantor baru IATA di MNC Tower Jakarta Bosat menjadi penambah semangat baru seluruh karyawan IATA dalam menjalankan roda bisnis ke depan. Eksekutif Jerman MNC Group Hari Tandusudibio didampingi Eksekutif Jerman MNC Group Liliana Tandusudibio meresmikan head office PT MNC Energy Investment TBK di lantai 21 dan 22 MNC Tower Jakarta Bosat. IATA harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan keadaan yang berubah. Itulah kenapa bidang usahanya merambah ke energi dan komoditas yang mana akhirnya membuat IATA jauh lebih baik pada hari ini. Di kantor ini kita lihat tadi semua pekerjaan sudah terintegrasi kemudian didukung dengan teknologi IT yang sudah memadai. Jadi setiap pekerjaan di samping sudah terintegrasi juga bisa termonitor waktu ke waktu. Sentimen geopolitik di berbagai negara yang belum meredah memberi angin segar bagi Indonesia untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan batubara di tingkat dunia. IATA berkomitmen menjadi emiten yang akan merealisasikan proyeksi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.